Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nuraini Suharto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu Pindang ikan kakap Bumbu kuning Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Dan juga rasanya sangat enak Ini seger banget Cocok juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus ya videonya Bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada ikan kakap putih Satu ekor Dan juga saya mau beri Perasan air jeruk nipis Setelah dilumuri dengan perasan jeruk nipis Kemudian diamkan beberapa saat Untuk bahan bumbunya ini ada lengkuas Satu ibu jari Kemudian ada kunyit setengah ibu jari Jahe setengah ibu jari Lengkuas satu batang Kemudian ada cabai besar Saya memakai dua buah Dan juga ada cabai rawit Ini saya memakai secukupnya Tomat satu buah Tapi saya memakai setengah saja ya Kemudian ada daun salam Dua lembar Bawang putih Dua siung Bawang merah Tiga siung yang ukuran besar Kemudian ada kemiri Kemudian saya gunakan air 700 ml Saya gunakan juga Lada bubuk Setengah sendok teh Ini ada gula Satu sendok makan Penyedap Satu sendok teh Garam Satu sendok teh Daun kemangi Ini saya memakainya Secukupnya saja Ini daun kemanginya Sudah saya cuci bersih Kemudian ada Asam Air asam Ini boleh diganti Dengan perasan jeruk lemon ya Untuk step yang pertama Ini saya sudah siapkan panci Kemudian beri sedikit minyak Lalu panaskan Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Untuk bumbu halusnya Ada bawang putih Bawang merah Jahe Kunyit Kemiri Ada lengkuas Dan juga serai Semuanya dihaluskan ya Kecuali Tomat Dan juga Daun salam Ini saya tumis bumbunya Sampai benar-benar matang ya Setelah bumbu benar-benar matang Kemudian saya masukkan Dua lembar Daun salam Ini untuk bumbunya Boleh juga ditumis Atau enggak ditumis Boleh juga ya teman-teman Ini sesuai selera Tapi untuk Bindang ikan kakap Saya mau tumis Bumbunya Lalu saya masukkan Lada bubuk Setengah sendok teh Saya masukkan juga Gula pasir Satu sendok makan Garam Satu sendok teh Dan penyedap Kemudian diaduk-aduk Sampai Tercampur merata Ini bumbunya Sudah tercampur Merata Dan juga Benar-benar matang Karena minyaknya ini Sudah naik ke atas Ya teman-teman Lalu Tambahkan air 700 ml Ini masak Bumbunya Sampai benar-benar Matang ya Supaya Tidak bau Bumbu yang Tidak matang Kemudian Aduk-aduk Sampai merata Dan tunggu Sampai Mendidih ya Ini saya Tutup sebentar Supaya cepat Mendidih Airnya Setelah beberapa saat Ini airnya Sudah mendidih Kemudian Masukkan Ikan Ikan kakap Yang sudah dilumuri Dengan perasan Jeruk nipis Ini diberi Perasan jeruk nipis Supaya Tidak terlalu Amis Saya aduk-aduk Sebentar Supaya Ikannya ini Terendam Dengan air Ini mengaduknya Pelan-pelan Teman-teman Supaya Ikannya itu Tidak Hancur Dan Masak Dengan Menggunakan Api sedang Setelah beberapa saat Ini ikannya Sudah matang Kemudian Kemudian Saya tambahkan tomat Setengah buah Yang sudah dipotong Ini untuk Penggunaan tomatnya Sesuai selera ya teman-teman Mau banyak atau sedikitnya Lalu Lalu saya tambahkan Air asam Ini untuk penggunaan air asamnya Sesuai selera ya teman-teman Untuk tingkat keasamannya Kemudian Tambahkan daun kemangi Secukupnya Ini daun kemanginya Sudah saya cucu bersih Dan jangan lupa Untuk dikoreksi rasa ya teman-teman Apa yang kurang Boleh ditambahkan Ini sudah Matang semuanya Kemudian Angkat Dan siap Untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Pindang ikan kakak Bombu kuning Ini membuatnya Sangat mudah sekali Dan rasanya Sangat enak Cocok juga Buat ide menu Sehari-hari Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Video saya Dan juga Sudah mendukung Channel saya Saya ucapkan Terima kasih Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih